Hai next profil cuy kalau mau kalau enggak juga enggak papa Oke siap cuy bagi sobat gamer yang ingin top up CP atau beli bandol di Call of Duty warzone atau warzone mobile tapi bingung atau beli dimana karena enggak ada cc atau mungkin kalau beli langsung kemahalan saya punya rekomendasi buat sobat gamer sobat gamer bisa cek game zone 88 ya game zone 88 toko yang menjadikan top up CP beli bandol di game Call of Duty warzone dan warzone mobile harganya murah buat cara dan keamanan saya jamin aman karena saya juga udah coba beli di sini intinya saya rekomendasiin game zone 88 ini karena dilapaknya juga sudah banyak pistol money yang bagus di sana Well hello sobat gamer assalamualaikum and welcome back to Cerebrus Game TV and still with me Sean Cerebrus di kesempatan kali ini akan menjelaskan biografi atau profil dari Jesus Ordaz alias Coy Oke kita mulai aja sebenarnya orang ini dari kecil udah punya pengalaman yang hebat ya di bidang militer soalnya ketika dia baru berusia 7 tahun Jesus Ordaz dipaksa menjadi payaro atau pengintai untuk kartel La Aranya di Las Almas, Mexico. Selama waktu itu dia belajar bagaimana membuat dirinya tidak terlihat dan selalu waspada pada situasi apapun. Lalu 10 tahun kemudian Ordaz melarikan diri dari kartel dan bergabung dengan militer dengan tujuan untuk memberantas korupsi yang Meraja Lela. Terpilih menjadi special force Ordaz diperhatikan oleh second Captain Alejandro Vargas jadi waktu itu Vargas masih Captain ya belum menjadi kolonel yang mendorongnya untuk mendaftar di Querpo de Verzas Especiales atau kita sebut saja Los Vaqueros. Setelah Los Rexy ia bergabung dengan tim Red yang didalamnya ada Valeria Harza dan disanalah dia diberi julukan Coy. Operasi pertama Coy adalah melakukan penggerbakan anak dari kartel La Aranya. Tapi kita udah tahu ya bahwa penangkapan itu adalah awal dari pemberontakan tim Red ke Los Vaqueros. Tapi tanpa setelah pengetahuan Coy beberapa anggota tim Red diam-diam bergerak menjadi pembantu kartel La Aranya termasuk Valeria Garza. Mereka berbalik melawan Coy dan anggota tim Red lainnya yang tidak membelok. Seperti yang sudah kita tahu juga bahwa Red tim disana mengawal putra La Aranya ke area pegunungan untuk mengeksekusinya. Di momen itulah Valeria mendirikan kartel Las Almas dan menyebut dirinya sebagai Elsie Nombre. Setelah tragedi itu Coy meninggalkan Special Force tetapi masih membantu untuk melatih siapapun yang ingin memerangi penyebaran korupsi di Las Almas. Pada tahun 2022 Coy menjadi operator untuk PMC Speck Crew dan di tanggal 8 Juni 2023 Coy menjadi bagian tim Victor bersama Theo dan Reyes. Mereka diterjunkan ke Fondale bersama Regu Speck Crew lainnya selama operation Red Light Green Light untuk melaporkan situasi disana dan mengkonfirmasi keberadaan Nikto. Oke itu tadi adalah biografi dari Jesus Ordaz alias Coy. Bagaimana menurut sobat kembar? Sobat kembar yang ingin menuliskan atau berkomentar tentang si Jesus Ordaz ini bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Untuk sekarang saya pamit dulu. Thanks for watching. Be a good gamer to all the units. Stay safe and keep moving and since I was out, goodbye and stay frosty. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!